Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan coba membacakan beberapa riwayat dari yang tercantum tanda buku Tafsir Sofi Al-Fatihah ditulis oleh Jalaluddin Rahmat Kita kirimkan fatihah untuknya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berkunjung kepadanya dalam keadaan sakit Imam Jafar berkata Mengapa aku melihatmu berubah warna? Lalu aku berkata Semoga aku jadi tebusanmu Aku menderita sakit yang parah Sejak sebulan yang lalu Demamnya tidak lepas dari diriku Aku sudah mencoba menggobati diriku dengan apapun yang disarankan orang kepadaku Aku tidak memperoleh mampat apapun dari saran itu Imam Jafar lalu berkata Lepaskan lahir gamismu dan masukkan kepalamu ke dalamnya Bacakan azan dan ikhomat Bacalah surat alham tujuh kali Ia berkata Aku lakukan itu Maka sekan akan aku dilepaskan dari penenggu Masih di dalam buku Tafsir Sofi Al-Fatihah Serembungan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati satu perkampungan orang Arab Tetapi penduduknya tidak mencabu mereka dan tidak menerima mereka sebagai tamu Pemimpin kampung itu digigit kalacengking Mereka menemui sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Mereka berkata Adakah di antara kalian yang mempunyai mantra? Atau Adakah di antara kalian seseorang yang bisa mengobati dengan mantra? Para sahabat menjawab Memang ada Tetapi kalian tidak menjamu kami Kami tidak akan melakukannya sebelum kalian membuat perjanjian dengan kami Lalu Mereka menjanjikan satu kawaran unta Seorang di antara kami membacakan kepadanya Fatihah Al-Kitab Membacakan Fatihah Al-Kitab Atau Al-Fatihah Maka pemimpin itu berdiri seakan tidak terjadi kepadanya penyakit Kami berkata Jangan tergesa-gesa mengambil unta itu Sebelum kita menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kami menemuinya dan mengisahkan kepadanya peristiwa tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tidakkah kalian tahu bahwa Al-Fatihah itu mantra Al-Ruqiyah Makanlah unta itu dan berilah aku satu bagian bersama kalian Dari Ali Ali Sallam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Pada malam Isro Aku berhenti di bawah Arash Aku melihat gatasku dan kulihat dua papan bergantung terbuat dari Mutiara dan Yakut Pada papan yang satu tertulis Al-Fatihah Dan pada papan yang lain seluruh Al-Quran Aku berkata Tuhanku muliakanlah umatku dengan dua papan ini Tuhan yang mahat tinggi berminman Aku sudah memuliakan kamu dan umatmu dengan keduanya Yakni firman Tuhan sudah aku berikan kepadamu tujuh yang diulang dan Al-Quran yang agung Aku berkata Tuhanku apa pahala orang yang membaca Fatihah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Ya Muhammad Barang siapa yang membaca tujuh ayat itu satu kali Aku haramkan baginya tujuh pintu jahnam Aku berkata Tuhanku apa pahala orang yang membaca Al-Quran satu kali Tuhanku apa pahala orang yang membaca Al-Quran satu kali Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Ya Muhammad Untuk setiap huruf Aku berikan padanya satu pohon di surga Masih dari buku Taftir Sufi Al-Fatiha Dirwayatkan dari Anas bin Malik Radiallahu Anhu Nabi Muhammad S.A.W. bersabda Jika seorang hamba berkata Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Allah berfirman Demi keagunganku dan kebesaranku Aku curahkan kepadamu nikmatku di dunia dan akhirat Bila ia berkata Al-Rahmanul Rahim Allah berfirman Rahmatku bagimu di dunia dan akhirat Jika ia berkata Malik Yawmiddin Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Anukrahku bagimu di dunia dan di akhirat Jika ia berkata Tuhan berfirman Pertolonganku bagimu di dunia dan di akhirat Jika ia berkata Tuhan berfirman Petunjukku bagimu di dunia dan akhirat Jika ia berkata Tuhan berfirman Syafaat kekasihku bagimu di dunia dan akhirat Jika ia berkata Tuhan berfirman Demi keagunganku dan kebesaranku Aku akan dekatkan diriku kepada mu di dunia dan akhirat Jika ia berkata Allah berfirman Demi keagunganku Kebesaranku Kemuliaanku Petinggianku Aku tetapkan nama mu dalam daftar orang-orang yang berbahagia Dan aku hapuskan nama mu dari daftar orang-orang yang berbahagia Aku lukuh lihada Wa astagfirullah Li walakum Wa matawfiki Alhamdulillah Alaihi tawakadu Wa ilaih unib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!